Ya Allah ya Tuhanku, lagi maha pengasih maha penjaya, temukanlah doit aku 12 ribu ya Allah, aku untuk jahat, jahat. Beberapa waktu belakang ini warganet khususnya dari kota Palembang dibuat terhibur dengan adanya video viral seorang bocah laki-laki yang menangis terseduh lantaran kehilangan uang sebesar 12 ribu rupiah. Dalam video beredar, bocah tersebut nampak menangis pilu seraya memanjatkan doa agar uangnya yang hilang bisa ditemukan kembali. Diketahui, dia merupakan Zaki Van Fadila 11 tahun, anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Sabar Iman 39 tahun dan Reni 35 tahun warga Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Palembang. Saat ditemui di kediamannya, Zaki tampak malu-malu menjawab perihal dirinya yang kini tengah viral. Iya, asli videonya tidak sengaja terekam, kata Zaki saat ditemui, Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021. Ketika ditanya di mana uang itu hilang, Zaki mengaku tidak tahu. Bahkan sampai sekarang uang itu belum ditemukan sebab Zaki sendiri yang lupa menaruhnya di mana. Meski kini sudah ada video kedua yang memposting Zaki mengatakan bahwa uang tersebut sudah ditemukan terselip di mesin cuci. Video kedua buat lucu-lucuan, aslinya uang itu belum ketemu, tidak tahu kemana, ungkapnya. Sejak viral di sosial media, bocah pemalu ini sempat merasa takut lantaran banyak yang meminta foto padanya. Akan tetapi, hilangnya uang itu ternyata masih begitu mengganjal di benak siswa kelas 6 SD ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!